Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Mari bersolawat sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wasahlan di channel Mama Raraita Mama Rafi Raihan Cinta Dan Putri Gembar Mami yang sudah berada di syurga Apa kabar sahabat dan teman-temanku semua Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Dan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat serta panjang umur Amin amin ya robbal alamin Selamat Hari Raya Idul Adha Semoga kita senantiasa dalam keberkahan Dan keimanan kepada Allah SWT Mohon maaf lahir batin ya teman-teman Teman-teman Pagi tadi Mami Bangun pagi Sholat subuh Kemudian masak spageti Ala-ala Mami Jadi spagetinya itu Cuma berbahan Bawang putih Bawang bombay Dan juga Saos barbecue Serta saus pedas Dikasih tambahan Sosis Garam Gula Lada bubuk Dan juga penyedap rasa Roigo Ini Mami masak Untuk sarapan pagi Dan mie-nya Mami menggunakan Mie kuning Atau mie basah Jadi ini spageti Ala Mami itu Murah meriah ya Dengan mie 15 ribu Bisa membuat spageti Untuk 5 orang Nah Mami buat sarapan Untuk pak suami Mami Dan 2 anak Mami Dan yang 1 lagi Mami kirim Ke anak Mami Di pondok pesantren Al-Mubarok Manggisan Jadi rencana kan tadi Mami mau ke Tempatnya mas Raihan Di pondok Jadi Mami membuat spageti Untuk 5 orang Dengan Bahan Mie basah 15 ribu Dan beberapa Sosis Alhamdulillah Bisa menikmati Spageti Dengan harga Yang terjangkau ya Coba Teman-teman Kalau mau Membuat spageti Murah meriah Bisa coba Resep Dari Mami ini Nah Tadi Setelah Mami Membuat spageti Mami langsung Sarapan Langsung Mandi Dan bergegas Ke masjid Pengumumannya Di masjid itu Jam 7 Akan diadakan Sholat Idul Atta Berhubung Mami dan keluarga Saling tunggu Menunggu Akhirnya Mami dan keluarga Sampai di masjid Jam 7 Kurang 2 menit Tapi Ternyata Sampai di masjid Mami dan keluarga Sudah telat Masya Allah Bener-bener Ini Pengalaman yang Luar biasa Rasanya Malu Tapi mau bagaimana Lagi ya Ternyata Kesana Sudah selesai Sholat Tinggal Mendengarkan Khutbah Dan juga Saling Berjabat Tangan Saling Memaafkan Semoga Teman-teman Tidak ada Yang seperti itu Ya Semuanya Bisa Melaksanakan Sholat Idul Atta Dan Bermaaf-maafan Hari Raya Idul Atta Setelah selesai Dari masjid Mami Siap-siap Untuk Kepondok Mas Rehan Mami Membeli Jeruk Roti Tawar Keju Dan Beberapa Jajan Lainnya Mami Ke Tempat Mas Rehan Di Pondok Hanya Untuk Memberikan Selimut Dan Juga Makanan Kemudian Setelah Sholat Duhur Mami Pak Suami Dan Mbak Cinta Pergi Ketempat Kakak Ipar Mami Di Banjar Negara Karena Kakak Ipar Mami Itu Ingin Berkurban Sapi Kita Para Saudara Disuruh Kesana Alhamdulillah Dapat Rezeki Ini Ada Beberapa Daging Sapi Dan Juga Tulangnya Dan Mami Langsung Masak Untuk Makan Malam Buat Yang Baru Bergabung Mami Ucapkan Selamat Bergabung Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Notifikasi Buat Yang Setia Menonton Channel Mami Mami Ucapkan Terima Kasih Semoga Allah Subhanahu Atala Yang Akan Membalas Kebaikan Teman-teman Semua Demikian Video Dari Mami Keseharian Mami Selama Idul Atah Ini Mami Sedang Makan Malam Bersama Pak Suami Mbak Cinta Dan Mas Rafi Sedang Di Rumah Mbahnya Semoga Bermanfaat Sharing Dari Mami Semoga Dapat Menghibur Mohon Maaf Apabila Ada Kata-kata Yang Salah Dan Video Yang Kurang Berkenan Teman-teman Jangan Lupa Subscribe Dan Share Ke Media Sosial Teman-teman Agar Channel Mami Bisa Berkembang Terima Kasih Mami Ucapkan Sampai Jumpa Di Video Mami Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai